Penerbangan pusat tanpa awak itu tidak bisa dilaksanakan sendirian. Kenapa? Karena pada saat dia menerbangkan, dia harus melihat ke ini, melihat ke bawah, melihat ke kontrolernya. Bisa dicerakan, bagaimana sih memilih drone yang tepat untuk ketika ingin memulai sebuah kegiatan penerbangan tanpa awak melalui piloto-lima? Tentu saja drone yang standar ya, drone yang baik. Contohnya di depan saya ini ada drone semacam ini, drone kecil semacam ini. Namun tidak ada batasan mengenai merek apapun drone yang bisa digunakan. Selama drone itu cukup aman diterbangkan, dia tidak liar, dia tidak mudah rusak, dan dia mudah dioperasikan. Nah, tips untuk memilih ya, sebaiknya ya tentu kita bisa melihat ke media internet untuk mencari mana yang terbaik. Namun saran saya adalah, pilihlah merek-merek atau pesawat-pesawat yang tentunya sudah dikenal publik secara umum dan bisa dikendalikan dengan baik, serta memiliki purna jual yang memadai. Namun selanjutnya ya tentunya untuk belajar, belajarlah di tempat-tempat yang memang untuk belajar. Ini tidak bisa untuk belajar di tempat-tempat sembarangan, karena kita menerbangkan pesawat. Nah, pergilah ke tempat-tempat di mana orang bisa belajar dengan tenang, khususnya tempat-tempat yang berada di lokasi yang di-endorse oleh Federasi Airspot Indonesia. Nah, rata-rata memang semuanya ada di bawah Federasi Airspot Indonesia, termasuk di lapangan kami di depan sini, di Aldiron juga bisa digunakan untuk belajar tentunya dengan izin, nanti kita bisa bantu untuk perizinan belajar pesawat tanpa awap. Penerbangan pesawat tanpa awap itu tidak bisa dilaksanakan sendirian. Kenapa? Karena pada saat dia menerbangkan, dia harus melihat ke ini, melihat ke bawah, melihat ke kontrolernya, ke bawah, sedangkan pesawat tanpa awap terbang di atas. Dia bisa lihat ke atas, dia yang melihat ke bawah. Lihat ke bawah, dia yang melihat ke atas. Apa yang terjadi adalah setelah penerbang pesawat tanpa awap harus ditemani dengan seorang visual observer, atau sporter. Yang mana tugas visual observer itu untuk mengatakan kondisi pesawatnya aman untuk terbang. Nah, namun ada beberapa prinsip yang harus diketahui bahwa pesawat penerbang pesawat tanpa awap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menentukan pesawatnya siap terbang atau tidak. Selanjutnya, dia harus yakinkan bahwa pesawat tanpa awapnya tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain. Selanjutnya, dia harus tahu bahwa penerbangannya ini sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan penerbangan. Selanjutnya, dia harus yakin bahwa pesawat tanpa awap ini mampu untuk terbang pada kondisi itu. Contohnya, hujan. Jangan terbang, karena itu tidak mampu. Dipaksa, pesawatnya akan jatuh. Dan pesawat tanpa awap tidak boleh menggunakan kamera. Visual line of sight betul-betul dengan mata, atau kacamata, atau mata, tapi tidak boleh pakai keker ataupun menggunakan binokuler atau alat penglihat jauh. Sebenarnya, keuntungan memiliki sertifikasi penerbangan tanpa awap ini apa? Banyak keuntungannya. Karena seseorang sudah sertifikasi, berarti dia diakui telah memiliki suatu level pengetahuan tertentu, kemahiran tertentu, namanya sertifikasi dari kemahiran. Namun, tentu kita harus sadar, untuk sertifikasi bagi penerbang pesawat tanpa awap yang hendak melaksanakan tugas-tugas komersial, tentu harus sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direkturat Kelaik Udaraan dan Pengobrasian Pesawat Udara. Namun sebelumnya, untuk mendapatkan sertifikasi itu, tentu dia harus belajar pada kursus atau pelatihan yang mengajarkan 12 atur kanulit dengan lengkap. Nah, sertifikasi kedua adalah sertifikasi yang untuk rekreasional. Nah, tidak hanya di Indonesia, ternyata di Amerika Serikat, FAA, Federal Aviation Administration, mengharuskan penerbang rekreasi untuk mengetahui pengetahuan penerbangan juga, analytical knowledge. Kita di Federasi Airspot Indonesia sudah lebih dahulu, setahun lebih dahulu untuk menerapkan bahwa penerbang pesawat tanpa awap rekreasional kami harus mengetahui pengetahuan yang sama dengan pengetahuan yang harus dimiliki oleh penerbang-penerbang penerbang komersial. orang yang di lapangan, yang berhadapan sama kita. Kenapa? Karena pengetahuan kita lengkap. Kita betul-betul memahami aturan, bukan seolah-olah memahami aturan. Seorang yang certified adalah orang yang betul-betul telah lulus dari suatu pelatihan dan mendapatkan sertifikasi dengan dasar, bahwa dia telah mendapatkan suatu kemampuan, suatu pengetahuan, dan telah diuji dalam pengetahuan dan kemampuan tersebut. Di samping tentunya juga untuk kami dari Federasi Airspot Indonesia, dia juga cukup sehat, dan dia juga cukup background check-nya cukup aman. Orang ini tidak ada masalah dengan latar belakangnya. Pak, bisa diceritakan, Pak, kiprah dan sejarah FASI itu terhadap Indonesia itu seperti apa? Oke. FASI adalah singkatan dari Federasi Airspot Indonesia. Federasi yang mengursi olahraga dirgantara di Indonesia dengan berbagai macam cabang olahraga. FASI sendiri, Ketua Umum Federasi Airspot Indonesia adalah Kepala Staff Angkatan Udara. Kemudian sebagai Ketua Harian adalah Asisten Potensi Dirgantara Kasau. Dan sebagai Sekretaris Jenderal FASI adalah Kapu Sport Dirga. Atau... Stop, stop, stop. Organisasi FASI sendiri adalah organisasi yang dibentuk serta dibina langsung oleh TNI Angkatan Udara. Kita ketahui Ketua Umum FASI adalah Kepala Staff Angkatan Udara sendiri. Kemudian Ketua Hariannya adalah Asisten Potensi Kedirgantaraan Kepala Staff Angkatan Udara. Dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal FASI adalah Kapu Sport Dirga atau Kepala Pusat Potensi Dirgantara. Di mana para Panglima Komando Operasi TNI AU akan bertindak sebagai Koordinator Pembinaan di setiap wilayah masing-masing. Dan bertindak selaku Ketua FASI daerah masing-masing di Provinsi, baik Kabupaten, Kota adalah para Komandan Lanut dan atau Komandan Satuan TNI AU lainnya di daerah. Dan di FASI sendiri dikenal beberapa cabang olahraga dengan bidang-bidangnya. Contohnya pertama adalah cabang olahraga air modeling dan drone dengan dua bidang, yaitu bidang air modeling dan bidang drone. Kemudian ada juga General Aviation, pesawat-pesawat yang cukup besar. Kemudian ada Micro Light dan Ultra Light, yaitu pesawat-pesawatnya adalah pesawat-pesawat yang kecil, ringan, termasuk para motor. Kemudian ada Suayasa, cabang olahraga Suayasa. Kemudian ada Liga Terjun Payung, kemudian ada Balon Udara, kemudian Roketing, Gantole, Paralayang, dan Terbang Layang. Dan di seluruh Indonesia, TNI AU memiliki sekitar 60 lebih pangkalan udara dan stasiun radar yang bertindak selaku FASI daerah. FASI sendiri adalah suatu organisasi yang berada di bawah Federasi Airspot Internasional, yang berada di bawah Komite Olimpiadi Internasional, seperti halnya PSSI, Nasional Football Control di bawah FIFA, PBSI atau Badminton berada sebagai Nasional Badminton Control di bawah International Badminton Federation, maka Federasi Airspot Indonesia berada di bawah Federasi Airspot Internasional. di mana FASI adalah merupakan aktif member yang menjadi regulator olahraga diri Gantara di Indonesia, resmi dari Federasi Airspot Internasional. Ini adalah komite dengan bidang-bidang penerbangan yang di bawah FASI. Tujuannya apa TNU dan FASI? Tujuannya pertama adalah keselamatan penerbangan dan olahraga diri Gantara. Kedua, tujuannya adalah keamanan penerbangan dan olahraga diri Gantara. Jadi keselamatan, safety, keamanan penerbangan, security, kemudian peminaan rasa cinta diri Gantara atau air-mindedness, sehingga orang cinta diri Gantara. Kemudian kita juga meningkatkan prestasi olahraga diri Gantara. Seperti tahun lalu, pada saat ASEAN Games, kita berhasil mendapatkan cukup banyak medali dari cabang olahraga para layang. Nah, para layang salah satu cabang olahraga di bawah Federasi Airspot Indonesia. Kita juga bertanding di luar negeri untuk bidang lain, dan kebetulan untuk para layang kita sekarang termasuk yang paling tinggi levelnya di dunia. Kemudian membina pengembangan teknologi di Gantara. Kita juga membantu orang-orang, instasi, komunitas yang mengembangkan teknologi di Gantara untuk pesawat jarak jauh, untuk sistem pengendalian jarak jauh, atau mungkin teknologi untuk membuat pesawat, atau teknologi lainnya yang tidak di-cover oleh kementerian ataupun lembaga lainnya. Dan kemudian kita membantu membina pengembangan industri di Gantara, khususnya UMKM, seperti pembuatan helm penerbang, sarung tangan, sepatu, pakaian peterbang, kemudian untuk peralatan menunjang untuk para layang, gantole, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah membina pengembangan wisata di Gantara. Yang melerdak sekarang di Indonesia adalah wisata di Gantara dengan para layang. Di Bali, Medan, di Manado, Malang, Jogja, Puncak, semuanya banyak potensi wisata di Gantara menggunakan pesawat para layang, dan juga mungkin para motor, traik, sehingga orang bisa merasakan sensasi terbang di Gantara sebagai wisatawan. Itu adalah berbagai macam informasi mengenai FDSA Resport Indonesia. Namun intinya, FDSA Resport Indonesia membina komunitas-komunitas, organisasi berbasis komunitas, yang melaksanakan tugasnya dengan menggunakan struktur dari TNI Angkatan Udara, agar betul-betul menjamin keselamatan penerbangan, keamanan ruang udara, dan tentu saja kedaulatan kita di udara. Itulah kenapa FDSA Resport Indonesia didirikan oleh FDSA.